Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita dan kali ini kita akan menonton anime Mas Mas Kepala Burung harusnya sih minggu ini kita nonton Mas Mas Solo, tapi karena Mas Mas Solo lagi libur jadi ya kita nonton Mas Mas Solonya minggu depan aja nah sekarang kita bakal nonton seperti biasa Mas Mas Kepala Burung dan sekarang sudah masuk episode 20 artinya 5 episode lagi Shangri-La Tamat episode 19 kemarin tuh nyeritain apa ya, nyeritain partinya Sun Rakula yang namanya diumumin kan di satu server, berarti episode 20 ini kemungkinan ngelanjutin tuh apa yang terjadi setelah namanya mereka diumumin di satu server dan hadiah apa yang mereka dapatkan setelah ngalahin Wozhaemon so, mari kita lihat sama-sama, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Shangri-La Frontier episode 20 dan bye-bye guys oh iya gue lupa ya, di episode kemarin kan terakhir si itu, Pencil Gon ngelawan Sager Zero ini harta banyak jatuhin, berarti Pencil Gon mati nih wow bagus nih reaksi mereka berdua nih Kanzo sama Sun Raku Sun Raku sama Kanzo takut saya langsung jadi kacung sini bang, saya angkat bang ampun bang, saya pengutin barang-barangnya bang bikin-bikin ini baru berharap cerita romance ini aja mereka berdua ngobrol kayak orang tidak saling kenal Sager Zero sama Sun Raku nih hehehe, pelang juga nih Sun Raku eh bentar, kalau dipikir-pikir ya ada alasan kenapa Emul nunggu di kamar nih karena kalau misalnya Sun Raku mati dan gagal ngeret Wozhaemon Sun Raku tuh harusnya ngerespon di kamar ini kan jadi Emul tuh bakal langsung ketemu Sun Raku tuh kalau misalnya Sun Raku kalah tapi karena Sun Raku menang dia malah munculnya tuh dari pintu tuh bukan dari kasur oh ini nih akhirnya kita dilihatin developer Shangri-La nah ini akhirnya dijelasin juga nih dari kemarin gue pengen ngomongin tapi ini spoiler makanya gue gak mau ngomong tapi akhirnya dijelasin nih ini developernya ngomong kalau ketarnit itu harusnya jadi boss unik pertama yang dikalahin sama player tapi malah Wozhaemon atau Weathermon yang mati duluan padahal Weathermon harusnya tuh jadi boss di mid game mid ke late game artinya kalau ada 7 berarti dari sekitar 4 atau 5 gitu kalau gak salah ya detail ini tuh nanti ada bakalan ada hubungannya sama hadiah yang Sun Raku dapat gak tau ini bakal dijelasin disini atau tidak nanti ini developer game tapi gedungnya pakaiannya tuh kayak ilmuwan sekitar memang beda ya nah deh ruangan besar-besar cuma satu saja PC sama PC sama komputernya coba satu cara dia nge-reveal developernya ini kayak nge-reveal penjahat padahal orang bikin game loh kalau gak salah ini ini cewek yang sempat muncul siluetnya tuh di episode berapa ada tuh siluet cewek rambut panjang kayaknya dia kamu mengatakan kalau tidak akan ada yang bisa ngalahin Wozhaemon setidaknya dekade 10 tahun Tuhan nah ini juga yang dari kemarin dibahas nih si developer ngejelasin kalau Wozhaemon yang dilawan sama Sun Raku dan lain-lain itu Wozhaemon yang sudah di-nerve di-nerve habis-habisan pula tidak akan mungkin ada yang bisa ngalahin dia jika kita menggunakan stat aslinya oh berarti yang di-nerve tuh statnya Wozhaemon iya Tuhan berarti Wozhaemon aja yang levelnya 150 tuh waktu Sun Raku kan lawan Wozhaemon levelnya 150 Sun Raku nya 50 berarti beda 100 level kan berarti kalau tidak di-nerve bisa 350 mungkin levelnya tuh dia adalah pahlawan terkuat di Divinity Era dan kau malah ngerusak dia dengan ngomong kalau ini adalah game balance nah ini yang gue sebut gue pernah bahas nih di reaction episode berapa ya soal balancing game kalau bikin karakter game tuh gak bisa ngaur tuh harus ada balancingnya harus dikasih celah biar bisa dikalahin ternyata ini alasannya abang-abang ini sakit perut aduh kasian oh ada penjelasannya nih dia jelasin nih kalau Sukuyo Sukuri adalah orang yang ngebuat dunia Shangri-La Frontier Ritsu Amachi itu orang yang ngebuat ngebuat dunia tersebut bisa dimainkan dalam bentuk game nah ini tuh kalau mau dibilang kasusnya persis sama kayak Elden Ring gue pernah liat tuh interviewnya Miyazaki yang ngebuat lord dunia dari Elden Ring itu siapa lagi namanya G.G.R. Morgan siapalah namanya tuh jadi yang bikin nama Malenia Milena Mikkel lah itu semua dia tuh baru Miyazaki itu tugasnya ngerusakin dunia yang sudah dibuat sama si G.G.R. Morgan itu siapa namanya oh ada nih George R.R. Martin nah ini orang yang ngebuat lore sama dunia Elden Ring terus yang ngebuat lore dan dunia itu jadi game dan ngerusakin dunia itu ya Miyazaki emul masih nangis misalnya dari malam sampe pagi gue baru nyadar anjir setelah nonton 20 episode itu rokoknya fast bentuknya wortel loh jadi bisa dibilang dia bukan ngerokok tembako dia ngerokok wortel dapet 28 level alelawan what's that dari 50 loh wah dia dapet itu ya apa yang langit cemerlang tuh jurus langit cemerlang emangnya pernah dipake sunraku tuh jurus aduh kasihan aduh emul ih gue baru nyadar nonton pake subtitle bahasa Inggris pantas tidak ada istilah langit cemerlang dari tadi kunci inventoria oh ada nih sebab kunci dan pintu menuju ruang penyimpanan inventoria wah anjir dapet robot pak banyak lah ya apa ini ular singa kemenrader kurak-kurak kayaknya wah armor itu dong barang itu tuh bisa ngejelasin dari mana Wozzeemon bisa manggil Kirin karena ya si Kirin tuh muncul dari tadi tuh inventoria aduh pensilgon miskin nih dia pake baju biasa loh jangan bilang likagon iya anjir bikin apa lu nge-tease likagon masih episode 20 ini bab baru serigala berkelana jadi lambis heh hah bikin apa kok nge-tease likagon tidak dapet bro gak dapet padahal harusnya dimang emang di-teasenya maksud gue dimangakan itu gak pake sistem season anime kan pake season lu tease sekarang episode 20 lagi kenapa gak di-tease di episode terakhir aja di episode 25 gitu biar pas tease-nya episode 20 tapi nanti sampe tamat season 1 likagon gak muncul-muncul ya tapi ini gak jelasin satu hal loh yang ada tulisan bab tadi tuh bab likagon ini ada tulisan ini bab baru serigala berkelana jadilah ambisius ini bisa nge-tease kalau misalnya satu season tuh satu unique monster atau sepertinya satu bab itu satu unique monster jadi bab pertama tuh tentang wozaemon bab kedua likagon bab ketiga ketarnit bab keempat apalah nanti oke di bagian akhir kita dilihatin ini nih pensilgon ngalahin ular loh ini pensilgon ulang dari level 1 kan artinya sunraku sama pensilgon sama-sama jagon bisa ngalahin ular langsung sendirian gitu di awal loh ini orang nge-speed run ini anjir pensilgon tuh nge-skip story ah gue cara tercepat turn level kemana oh langsung kesini nih gak usah lewatin step-step ini diinjak penjaganya aku kesini sebelum fajar berarti satu hari doang itu ya yah itu tadi shantila frontier episode 20 zira sama item di storage-nya nanti bakal dipake sunraku gak aduh buh gue belum bisa jelasin ya nanti dijelasin di next episode itu spoiler soalnya tadi ada yang pengen gue jelasin soal urutannya Wozemon ada hubungannya nanti sama hadiahnya Wozemon cuman belum dijelasin tadi soal hadiahnya Wozemon jadi yaudah deh nanti penjelasannya gue simpan di next episode aja cuma ya kalau dipikir lagi alasan kenapa Wozemon itu disebut sebagai boss mid-kelet game karena kan level player itu turun tuh kalau lagi lawan Wozemon artinya start player itu gak bisa diandalkan buat lawan Wozemon yang bisa diandalkan buat lawan Wozemon apa? item sama skill jadi kalau mau ngalahin Wozemon harus ngandalkan item OP sama skill OP nah untuk dapetin item OP dan skill OP ini kemungkinan tuh harus ngalahin boss-boss sebelumnya tuh ketarnit dan segala macemnya jadi item-item OP itu dipake buat ngelawan Wozemon nanti cuma kan ternyata tanpa perlu ngandalin item OP itu Wozemon bisa dikalahin dan cuma model 3 orang lah ya itu alasan nih kenapa Wozemon tuh masuk di mid-game ke late-game karena ngandalinnya item jadi harus grinding item harus punya item OP dulu hitungannya kan sekarang si Arilla ini masih early game lah yang artinya belum banyak item OP beredar levelnya Katsu jadi turun gak turun lah leveling lagi dia tuh cuma kannya naik lagi harusnya levelnya 50 ya karena kan dia habis ngelain Wozemon kan setelah turun naik lagi paling jadi 60 mungkin sunraku aja yang levelnya 50 naik 27-28 level tadi artinya Katsu yang nurun 20 level kemungkinan bakal naik 30 level atau 35 level 35 level jadi paling kan habis ini levelnya bakal 65 cuma gue gak tau si itu ya Pencil Gon apakah dia ngulang dari level 1 ya antara dia ngulang dari level 1 atau dia ngulang dari tanpa harta aja kalau pakai Logika Sensei kalian pakai skill OP berarti unique boss harus respawn saya sudah bilang jangan kaget Likagon keluar sekarang gue kaget sih sumpah itu cuma nanti jangan basit dulu nah alasan kenapa gue bilang butuh item OP karena tadi kan tadi kita dilihat salah satu loot yang sunraku dapat dia tuh bisa pakai skillnya Wozemon artinya dengan ngalahin world boss atau unique boss kita bisa dapat skillnya dan skill itu kemungkinan bakal dipakai buat ngelawan unique boss lain supaya lebih gampang ngalahinnya untuk mempermudah gak harus pakai skill dari unique monster dan kebukti sama partison aku bener kayak privilege lah ini privilege buat orang yang berhasil ngalahin unique boss pertama kalau mau lanjut ke unique boss kedua jadi lebih gampang itu sih menurut gue ya alasan kenapa Wozemon disebut sebagai mid ke light game boss karena bukan ngandelin level tapi ngandelin skill player sama item yang player punya tapi nyatanya gak harus skill dari drop boss atau item dari boss masih bisa menang karena emang udah di balance tadi tuh disebut loh kalau statnya Wozemon tuh kena nerf habis-habisan artinya yang di nerf dari Wozemon tuh statnya bukan skillnya jadi ya kebayang lah waktu sunraku lawan Wozemon kan levelnya Wozemon berapa sih 150 atau 250 anggaplah 250 kalau sebelum di nerf tambah 100 level 200 level bagaimana cara lawannya anjir tapi kalau dipikir-pikir ya kayaknya statnya Wozemon tuh gak ngaruh deh Wozemon kan gimmick boss ya mau setinggi apapun statnya misalnya stat defense-nya tinggi Wozemon kan gak bakal mati ya karena kan HP-nya gak akan habis karena dia gimmick boss mau damage-nya setinggi apapun percuma Wozemon kan semua pukulannya memang instant death berarti ada pengaruh lain nih statnya nih selain dari HP sama damage pukulan kemungkinan itu di speed ya agility mungkin jadi Wozemon tuh bisa lebih lincah lagi gue rasa sih agility jadi Wozemon yang sebelum di nerf tuh bakal lebih cepat lagi gerakan tachikashi dan segala macamnya daripada Wozemon yang sekarang speed kirinnya sama damage kirinnya oh iya betul kalau kirinnya misalnya lebih sakit lagi atau lebih kuat lagi gak bisa ditahankan itu pergabungannya Wozemon sama kirin aneh lupa episode kemarin atau manga pernah dijelaskan kalau untuk ngelawan setiap boss sebenarnya dibutuhkan banyak party sekelas raid system makanya lawan pertama harusnya ketarnit kalau Wozemon di kalahkan oleh Sunraku lalu bagaimana dengan player lain yang ingin mengalahkan Wozemon apakah dia akan respawn lagi atau memang sudah tidak bisa dilawan harusnya sih sudah tidak respawn ya jadi harus cari boss lain itu inventory armor Sunraku kepake gak nanti ya lu lihat aja Sunraku bisa pake armor gak ya gak bisa lah helm doang paling dia pake nanti nanti helm burung kalau tidak salah tuh paste terakhir kan harus ngelain sky radiance bisa aja crit chance buat counter di nerf juga bisa jadi bisa kalau weather moon kalah di awal artinya hirarki bossnya jadi berantakan dong kan skill dan itemnya gak berurutan untuk divasi ngelain boss ini gue mau bahas tapi next episode karena oh enggak deh tadi kan disebut tuh di anime kita diliatin Sunraku dapet skillnya Wozemon tapi gak bisa dipake karena dia butuh beberapa item gitu persyaratan teori gue alasan kenapa Wozemon tuh jadi boss mid game karena setelah ngelain boss pertama boss kedua itu bakal ada item-item khusus yang terbuka nah karena Wozemon tuh di kalahin di awal jadi persyaratan itu semua belum terpenuhi tuh untuk bisa pake skillnya Wozemon itu yang pengen gue omongin itu nanti bakal ada hubungan sama semua barang yang ada di dalam inventory bakal ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa maka itu item nah persyaratan itu menurut gue baru bisa terpenuhi kalau misalnya bossnya tuh di kalahin berurutan gitu dari ketarnit ke ini ke ini jadi bakal lebih gampang untuk dapet item bersyarat itu tapi karena Wozemon di kalahin duluan jadi gak tau nih ini item bersyarat dapetnya dari mana jadi berantakan gitu kan urutannya kan developernya udah atur nih boss ini ketarnit dulu ini 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 jadi kalau misalnya di kalahin sesuai progress artinya progress itemnya juga tuh runut nih jelas oh setelah ngelain ketarnit area ini misalnya kebuka baru di area ini ada item ini nah ternyata setelah ngelain Wozemon oh ternyata item yang ternyata item di area ini yang setelah ngelain ketarnit itu dipake buat menuhin persyaratan dari hadiah ngelain Wozemon tapi kan Wozemon di kalahin duluan semua persyaratan itu tuh belum terpenuhi intinya walaupun Wozemon di kalahin awal game item itu tetap bisa dipake di late game iya item atau loot dropnya Wozemon itu kayak ke kunci karena itu aslinya baru bisa kepake di mid ke late game ini kan masih early dan urutannya kacau nih jadi belum bisa dipake di early gitu harusnya di next episode dijelasin loh soal apa yang gue maksud tuh di inventory ya tuh ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dipake kenapa developernya gak ngasih syarat buat ngelawan Wozemon misalkan harus dapet item dari boss lain dulu baru bisa gelut sama Wozemon gue rasa sih kalau kayak gitu jadi tidak bebas gamenya ya Shangri-La Frontier kan menurut gue ya itu pengen gamenya tuh bebas banget jadi meskipun lu masih di early lu bisa langsung lawan di boss late game tapi ya siap-siap di injak kasusnya sama kayak Wozemon gitu tidak ada persyaratan khusus yang penting lu nemu aja lu bisa lawan cuma ya siap-siap kalah aja dibantai sama bossnya dan seperti yang kita lihat tadi kan developernya tuh lu yakin bossnya gak mungkin di kalahin ngapain kasih persyaratan gak mungkin kalah mah tapi ternyata kalah contohnya tuh kayak Palward gitu di Palward itu kan ada 4 tower tower yang paling lemah sama tower paling kuat nah lu bisa aja langsung ke tower paling kuat nih yang di area S tapi kalau lu langsung kesana ya siap-siap lu diludahi sama boss dicui-cui oh cuy-cui mati tuh jadi tidak perlu ada persyaratan lu udah pasti kalah mah ngapain kasih syarat-syarat sama gini ya Wozemon kan ngespawnnya tuh tiap berapa bulan sekali artinya harus orang-orang orang yang betul-betul jago baru bisa ngalain Wozemon kita ambil contoh Malenia sama Let Me Solo Her kira-kira berapa ratus kali Let Me Solo Her latihan lawan Malenia baru dia bisa menang lawan Malenia tanpa pakai air tanpa pakai armor nah Wozemon itu cuma ngespawn sekali dan itu beberapa bulan sekali artinya lu gak bisa latihan lawan Wozemon jadi kalau lu mau lawan Wozemon lu harus sudah langsung jago fix jago gitu bukan orang yang awalnya tidak bisa main apa-apa nih baru ah latihan lagi ah mati ulang lagi ah lawan lagi gak bisa gitu ah pelajari polanya ah ini bisa berapa bulan sekali gitu jadi kalau lu kalah pulang tadi polanya gimana ya lu harus ingat tuh selama sebulan tuh jangan sampai lupa polanya Wozemon eh pas masuk fase 3 itu instant death ah ini barang apa ini ingat lagi nih polanya nih jangan sampai lupa bulan depan bulan depan harus saya lawan lagi ya susah tuh kalau gitu artinya world story SLF yang jalan progresnya waktu Wozemon kalah apakah juga bakal lancur seasonan story jadi kayak Wozemon kalah langsung lompat plot story gue rasa sih langsung lompat makanya kan tadi ada istilah itu tuh divinity divinity apa segala macam itu kan kita jadi gak begitu paham gitu lordnya lah apa maksudnya nih karena tiba-tiba kita udah lompat cerita kalau misalnya di kalahnya berurutan mungkin bakal lebih dipahami gitu lordnya misalnya setelah lawan ketarnit dijelasin nih oh ternyata jaman dahulu tuh ada begini istilahnya tuh ini baru boss kedua tuh dijelasin lagi tentang yang ini anu-anu baru boss ketiga anu baru pas masuk ke boss keempat yang Wozemon tuh dijelasin soal bahamut second apa tadi second plan apalah segala macam tuh tapi kan karena sekarang Wozemon yang di kalahin duluan yaudah langsung tiba-tiba lompat tuh ke istilah-istilah yang orang tidak tahu apa ini dia bicara apa ini second plan bahamut-bahamut Likagon tuh masuk boss late game atau early ke middle gue rasa sih late game tuh Likagon nanti lo liat lah di season 2 tuh bagaimana battle on Likagon gue yakin tuh late game tuh susah begitu on Likagon hajir ini game AI-nya GG parah lo pada gak usah pusingin soal story game berantakan pasti tetap nyambung pasti tetap nyambung karena dibalik game SLF ada mas-mas yang sakit perut nah itu mas itu gue sangat yakin mas itu yang sakit perut demi kita untuk memahami ceritanya aduh itulah maksud gue ya kenapa Likagonnya buruk kenapa Likagonnya di T sekarang episode 20 loh padahal Likagonnya aja belum tentu muncul lagi di season 1 gitu buat gue aneh ya kalau di manga oke lah karena kan manga tuh tidak pake hitungan kayak 1 season 2 season kan lurus aja gitu per bab-bab gitu per volume lah kalau anime kan season gitu lo ngetease Likagon di episode 20 seakan-akan kayak Likagon mau muncul nih nanti di episode 22-23 gitu padahal masih jauh kenapa tidak disimpan aja di episode 25 ya gue sih sangat yakin Likagon gak mungkin muncul mungkin dia ending episode 25 muncul lagi dia tapi cuma ngetease doang kayak di episode 20 tadi dia cuma muncul kayak untuk bikin cliffhanger tapi apakah bakal battle lagi gak mungkin lah tinggal 5 episode lo liat aja sunra kawan Wozemon berapa episode itu battle-nya loh belum persiapannya ya kali Likagon cuma kurang dari 5 episode gak mungkin itu bau-bau bakal ada season 2 semoga ada season 2 lah pantas Pensilgon gak sayang item sama duit buat saat lawan Wozemon soalnya rencananya setelah ngelain boss langsung pensiun ya itu bisa ngejelasin kenapa Pensilgon betul-betul all out gitu jadi kalau misalnya battle dia ngelawan Wozemon kalah kalau misalnya dia kalau misalnya episode kemarin mereka kalah lawan Wozemon kemungkinan Pensilgon udah pensiun tuh karena sudah habis kan hartanya buat all out dan ujung-ujungnya masih gagal tapi syukur nih sudah all out semua semua harta habis menang nih lawan Likagon eh Likagon lawan Wozemon ada semangat main lagi dia pensiun jadi PK bang bukan pensi SLF pensi SLF kok tadi dia sebut ya mari kita cek berapa sih rating Shangri La Frontia Shhh Shaltia Bloddo Valendo Shhh 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 POV Pensilgon menjadi spitteran sebelum kemarin hehehe berapa sih rating Shangri La Frontia Shhh 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 Wih lama sekali loh dingin 8, 0, 0 Akhirnya pak Akhirnya setelah ribuan tahun Sebelumnya sudah 8 Turun lagi ke 7 Sekarang naik lagi 8 Wozemon Wozemon yang gendong nih Akhirnya guys 8 Kembali lagi Memegang tatanya sebagai anime Anime game Dari Jepang Dengan rating tertinggi 7 monster unik Yang baru di kill baru 1 Wajar lah Apa lagi nih Alasan kenapa Likagon keluar sekarang Tidak tau lah Kenapa keluar sekarang Henshin Lagi nendil Kamen Rider Idol loh Nah ini kan udah 8 ya Nanti minggu depan turun nih Jadi 7 lagi Jadi gitu tuh ratingnya Habis 8 turun Pas 7 naik terus Sampai akhirnya Sampai akhirnya Kalau udah 8 turun lagi Item-item yang diminta fast Berhubungan sama buat ngelain world boss Selanjutnya gak bang Gak tau Kalau itu ya Gue gak ingat sih bagiannya tuh Apakah ada penjelasan atau tidak Sisa 5 episode bisa bertahan 8 gak nih Bang skornya gak tau Dari kemarin Dari kemarin mah 8 turun terus Habis 8 Dari kemarin mah 8 turun terus Dari kemarin mah 8 turun terus Episode selanjutnya berarti farming Farming mah Sisanya farming sih ingat gue Sampai nanti lawan di kagon Farming sambil persiapan lawan di kagon Yang lain dapet skill kaya sonraku gak Aduh gue gak ingat ya Gak ingat Eh by the way ngomongin buku Buku tentang Wozemon ya Itu buku bisa Itu buku bisa dijual loh Kalau misalnya dijual ke orang-orang yang kemarin tuh Yang di perpustakaan Pasti dibeli tuh Kalau misalnya Wozemon mau jual ini Gue punya buku tentang Wozemon nih Ada yang mau beli gak? 5000 gold Nah lah Diburuh itu pasti tuh sama kolektor Karena cuma satu Kopiannya Apalagi kolektor-kolektor yang emang suka ngikutin lore Sabar ya Sabar ya Pensilgon Pensilgon kan kalah Lawan Sager Zero dan semua itemnya jatuh Pensilgon itu kalah Setelah Dia ngalahin Wozemon Apa jangan-jangan rewardnya Wozemon Pindah semua ke Sager Zero ya? Kalau misalnya Apa Apa Kalau misalnya tidak pindah Berarti ada mekanik lain gitu Ternyata misal Mungkin ternyata Tidak semua itemnya Sager Zero Eh tidak semua itemnya Pensilgon jatuh Atau gimana Gapinah dijelasin Oh iya betul Oh iya 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 Yang Inventoria kan dijelasin tadi tuh Kalau Misalnya Pemilik item ini terbunuh Item ini gak bakal Gak bakal bisa dirampas sama orang lain Oh iya betul Gue ingat ya Lupa gue lupa Iya 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 Gue ingat Ada dijelasin bang Dia bisa nyimpan item Dia bisa nyimpan di item timbangannya Item timbangan dipegang Katsu Nanti lawan di kagun bakal kerjasama Lawan guild yang ngejar di kagun Iya Kerjasama lah ya kali Lawan di kagun Bertiga lagi Gak mungkin pak Lawan di kagun bertiga lagi tuh Gila sekali tuh Pasti lawan Pasti ajak ini lah Party gitu Murut sensei si sonor aku tuh pelit ilmu gak Biasanya kan player jago pelit ilmu Pelit ilmu nih maksudnya apa Itu Skenarionya Emul ditutupin sama dia Buat gue sih wajar ya Kalau dia tutupin ya Karena Dia belum kelarin gitu Kalau misalnya dia udah kelarin Baru dia sebar Skenarionya Atau kalau misalnya Gak bisa dia kelarin tuh Dan dia udah mentok ya Baru disebar tuh skenario Tapi kan bisa dikelarin sama sonor aku tuh skenario Jadi ngapain disebar Nanti malah hadiahnya diambil sama orang lain Buat gue sih make sense ya Untuk game kayak gitu Informasi mah penting game-game kayak gini Kalau masih bisa dieksploit sendirian Mah eksploit aja dulu Pas di game ampas Dia ngajarin Rocky Jadi gak pelit ilmu dia Ya mungkin itu ajalah pembahasan kita Buat Shangri-La Frontier episode 20 ini ya Kita lihat 5 episode yang tersisa Harusnya sih 5 episode yang tersisa Harusnya sih 5 episode yang tersisa Itu gak bakal seseru episode-episode yang kemarin ya Terutama yang Terutama yang lawan Wazemon Jadi ya mari kita berharap Semoga Semoga Jadi ya mari kita berharap Semoga ratingnya Shangri-La Frontier Tidak turun Gimana pendapat kalian Soal Shangri-La Frontier episode 20 ini Apa kalian suka? Gue sih suka-suka aja Nah atau ternyata jelek Tulis aja di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di Sampai jumpa di reactions Shangri-La Frontier Minggu depan Episode 21 Dan bye-bye guys Sampai jumpa di Sub indo by broth3rmax Terima kasih.